8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 12 Pibu di rumah General Gan Bing Dua bayangan bagaikan kucing hitam melintas wuungan Wuzha Wang Fang Wu, gedung militer. Walaupun banyak penjaga di sekitar gedung berjalan mondar-mandir, namun tidak ada seorang pun yang dapat menangkap gerakan di atas wuungan. Mereka menuju ke sebelah barat Wuzha Wang Fang Wu di mana terdapat sebuah rumah yang paling besar bercap biru. Dua bayangan itu hinggap di atas wuungan kamar yang lampunya masih menyala, walaupun sudah larut malam. Dua orang di atas wuungan itu mengintai dari jendela. Mereka melihat seorang gadis sedang duduk melamun menghadap ke bulan. Wajahnya yang cantik itu tampak kurang bersemangat, sebentar-sebentar ia menghela nafas dalam-dalam, sambil matanya terus menerawang ke tempat yang jauh. Pakaian ringkas berwarna kuning masih dipakainya, demi kain juga pedang beronce merah masih berada di punggungnya. Pada saat matanya menerawang ke atas itulah, tiba-tiba ia melihat sebuah benda putih kecil meluncur ke arahnya. Hei, berhenti, siapa di atas wuungan sekali meloncat ia sudah berada di atas wuungan dengan pedang sudah keluar dari sarungnya. Matanya melirik ke sana kemari, tapi ia tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai. HMM, jangan-jangan ia menggunakan siasat hari mau meninggalkan sarang. Lebih baik aku kembali katanya di dalam hati. Ia memeriksa benda putih yang dilemparkan seperti piau itu. Ia sangat terperanjat, karena benda putih hanya selembar kertas yang berukuran kecil sekali dan ringan. Orang itu pasti memiliki sinkang yang luar biasa tingginya, karena suhu sendiri tidak akan sanggup mempergunakan kertas sekecil dan seringan ini sebagai piau yang meluncur dengan kecepatan yang menakjubkan. Juwen Ai dipenuhi oleh tanda tanya besar. Apa maunya orang itu ketika ia memeriksa kertas kecil itu lebih teliti, ia melihat tulisan halus dan indah tertera di atas kertas itu. Gan Juwen Ai Cici, kami ingin berbicara tentang hal yang sangat penting dan mendesak. Mohon Cici pergi ke taman belakang, Yang Jing. Seketika itu juga wajah Juwen Ai berseri-seri, dan sirnalah mendung yang menutupi wajahnya. Dengan tanpa ragu-ragu ia menggunakan gingkangnya menuju ke taman belakang. Ketika ia tiba di tengah taman, ia tidak melihat bayangan Yang Jing dan Dehu di sana. Ia menjadi khawatir dan waspada, karena ia tidak mau terpedaya oleh tipu muslihat musuh-musuh pemerintah Ming. Ia segera duduk di kursi, dan menanti. Apakah Gan Cici yang duduk di situ Juwen Ai, tiba-tiba, mendengar suara orang berbisik di belakangnya, dekat sekali. Ia terkejut, karena ia tidak mendengar tindakan kaki atau helahan nafas sebelumnya. Ia segera melompat dan menghunus pedang yang segera dilintangkan di depan dadanya, nampak gagah sekali. Siapa ia membentak? Gan Cici, jangan keras-keras, ini aku Yang Jing dan Dehu Koko. Juwen Ai melihat Dehu dan Yang Jing berdiri di belakang serumpum bunga dekat kursi di mana ia duduk. Ia tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang nampak berseri ketika menyadari bahwa yang datang betul-betul Dehu dan Yang Jing, dua pemuda dan remaja yang menanamkan kesan begitu dalam di hatinya. Terhadap Yang Jing, ia merasakan kehangatan seorang kakak kepada adiknya, tapi dengan Dehu, ia merasa hal yang berbeda. Sebuah perasaan aneh yang tidak ada sebelumnya, seperti ingin dekat terus. Ada apakah tanyanya sambil menahan debar jantungnya? Gan Cici, Dehu tidak meneruskan bicaranya, karena ia melihat wajah Juwen Ai, sedikit berubah ketika dipanggilnya Cici. Kenapa ada Cici, Cici segala, memangnya si tuaku tidak tahu namaku ia menghentak-hentakan kaki kirinya, kesal. Maaf, aku lupa. Begini, begini, Dehu jadi serba salah. Begini, begini, gimana desak Juwen Ai? Dehu kemudian menceritakan tentang apa yang mereka dengar. Juwen Ai sangat terperanjat. Waktu sudah sangat mendesak. Maka ia segera mengajak Dehu dan Yang Jing menemui General Gan Bing, ayahnya. General Gan Bing yang sedang berbincang-bincang dengan keponakannya, Gan Butong pada saat Juwen Ai, Dehu, dan Yang Jing memasuki ruangan tengah gedung besar itu. General Gan yang cerdik ini, sekali pandang saja sudah dapat membaca bahwa sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Aizet Hai, ada apakah gerangan? Dan siapakah kedua saudara yang datang bersamamu? Ayah, celaka. Ayah harus segera mengambil tindakan. Aizet Hai, tenanglah. Ayo katakan kepada ayahmu apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Hutuako, maukah kau ceritakan apa yang kamu dengar dan lihat di dekat Wanyuwandian? Dehu dan Yang Jing segera memberi hormat kepada General Gan. Gan Goanswe, maafkan saya, si Dehu, dan adikku Zheng Yang Jing datang menghadap tanpa dipanggil. Silahkan saudara si berbicara, saya mendengar kata General Gan tegas tanpa tedeng aling-aling. Ada persengkongkolan antara seorang yang penuh rahasia dan dipanggil sebagai Bupun Ongya, bekerjasama dengan Selir Ketujuh dan Datuk-Datuk Wulin Golongan Susat, untuk mengambil alih pemerintahan dengan kero membunuh Kaisar Yongle yang akan pergi berburu, besok gini hari. Pembunuhan di dalam hutan itu akan dilakukan oleh dua Datuk Sesat, Pohai Toat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa dari Teluk Pohai, dan Chong Duan, ulat seribu racun. Jikalau rencana ini gagal, maka sasaran berikutnya adalah mengambil alih kekuasaan militer dari tangan General Gan Bing dengan menyingkirkan Gan Goanswe. Selir Ketujuh akan membawa masuk dua orang penjahat untuk memperkosa Selir Kedelapan, dan sekembalinya Kaisar Yongle dari. Perburuan, Gan Goanswe akan dituduh oleh para Taikam telah berselingkuh dengan Selir Kedelapan, dan Selir Ketujuh akan berdiri sebagai saksi. Betapa terkejut dan murkanya General Gan mendengar berita yang disampaikan dahu. Ia mengebrak meja, sehingga meja marmer di dekatnya menjadi hancur berkeping-keping. Tong ZHI, segera panggil Kam Jiang Zhang, Pang Lima Kam, menghadap malam ini juga. Ayah, tunggu dulu. Saat ini kita tidak mengetahui siapa yang merencahkan pemberontakan, siapa pemimpinnya, siapa lawan dan siapa kawan, kita tidak jelas. Dan siapa dalangnya, semuanya masih tidak jelas. Tidak ada seorang pun yang layak dicurigai saat ini, kata Juwen Ai sambil mendekati ayahnya. Gan Goanswe membenarkan pikiran Juwen Ai. Ia duduk termenung dan dahinya berkernyit, tanda bahwa ia sedang memeras otaknya untuk mencari jalan menyelamatkan Kaisar Yongle. Dua datuk sesat dengan beberapa orang pandai dari golongan sesat, orang Wulin harus dilawan dengan orang Wulin, tapi, siapakah yang dapat menandingi dua datuk yang sudah terkenal sekali kejahatan dan keliayanya itu Gan Goanswe seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Ayah. Gan Goanswe memandang wajah putri angkatnya. Seolah-olah ia ingin menjeguk otak putrinya yang sangat cerdik ini. Gan Juwen Ai memang bukan anak kandung Jendral Gan, karena Jendral Gan belum pernah menikah. Ia adalah seorang anak yang ia pungut sejak bayi dari medan peperangan, yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Jendral Gan sangat mengasehi Juwen Ai, karena selain ia berbakat dalam hal ilmu silat, ternyata Juwen Ai juga sangat berbakat dalam hal ilmu strategi perang. Aiz. Hai. Apakah hengkau memiliki pendapat untuk menyelamatkan Hong Siang? Juwen Ai berbisik-bisik dengan Jendral Gan sambil sesekali melirik ke arah Dahu dan Yang Jing. Benarkah begitu? Tanya Gan Goanswe. Juwen Ai mengangguk-angguk sambil tersenyum melirik ke arah Dahu dan Yang Jing. Si Tai Hiap dan Zeng Xiao Hiap, maukah kalian menghibur hatiku yang sedang susah malam ini? Silahkan Gan Goanswe katakan, hamba Dahu dan adik hamba mendengar. Maukah kalian memberi sedikit pelajaran kepada keponakanku, Gan Butong? Maksud Goanswe tanya Dahu. Berilah petunjuk ilmu silat kepadanya, Tong Zhi, bersiaplah menerima petunjuk dari si Tai Hiap. Gan Butong yang beratak jujur dan pendiam itu. Segera maju ke depan. Si Tai Hiap marilah kita main-main sebentar di hadapan ayah supaya ayah sedikit terhibur, katanya Sopan. Melihat watak Gan Butong yang rendah hati ini, Dahu segera menyambutnya dengan gembira. Marilah saudara Butong. Gan Butong membuka serangannya dengan ilmu Ying Yang Sinshuang Kuan, jurus elang sakti Im Danyang. Suatu ilmu silat lihai yang diciptakan Lu Liang Sinshuang, elang sakti dari Lu Liang, guru Gan Butong. Pemuda ini sudah mahir sekali dalam menggabungkan dua hawa sakti yang berbeda unsur ini. Gerakan kakinya ringan seperti seekor elang, dan dari kedua tangannya mengeluarkan dua kekuatan panas dan dingin silih berganti. Dahu menjadi tidak sungkan-sungkan lagi, maka ia bersilat dengan Tian Shan Mizong Kuan, jurus mengacau awan dari Tian Shan. Ilmu ini sekarang sangat berbeda kematangan, kesempurnaan dan keliayanya dibandingkan dengan yang dimainkan Dahu tiga tahun lalu waktu menghadapi Xing Li Fong. Oleh karena ia telah menguasai intisari ilmu silat Tian Shan Bai dari kitab peninggalan Sikwang Ming Tai Hiap, maka hampir semua ilmu Tian Shan Bai telah mendarah daging di dalam dirinya secara sempurna. Terjadilah pibu yang sangat luar biasa hebatnya. Kedua-duanya memiliki gingkang yang hampir setingkat. Namun dari segi sinkang, Dahu masih berada dua tingkat di atas butong. Ini tidak mengherankan, karena Dahu telah menguasai Xing Long Guan Sandong Kuan, naga sakti membuka goa. Tangan kirinya yang kosong itu, menghempaskan hawa sakti dari pengaruh. Latihan Xing Long Guan Sandong Kuan Baik dipakai untuk menyerang ataupun bertahan selalu mengeluarkan kekuatan hawa yang mendebarkan jantung lawannya. 50 jurus telah lewat, tiba-tiba Dahu mencelat ke atas dan turun dengan cepat dengan posisi tubuh seperti seekor naga menungging. Hawa sakti yang dilancarkan oleh tangan kanan Dahu bukan main hebatnya. Butong juga bereaksi cepat sekali dengan kero memapak tubuh Dahu seperti seekor relang mematuk ular. Tidak lebih dari 4 detik kedua ilmu itu bertemu, dan bla-a-ar. Des kedua orang itu sama-sama menelat ke belakang. Aku mengaku kalah kata Dahu sambil mendakati Butong. Kung Fu saudara Butong sangat mengagumkan. Ah, si Taihiya pandai merendahkan diri, terima kasih untuk pelajaran yang diberikan. Plok, 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 General Gan sangat takjub melihat ilmu silat kedua pemuda itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Butong dan Yang Jing, bahwa pada saat Dahu dan Butong melancarkan ilmunya pada jurus ke-51, tangan kanan Dahu telah menyentil dada Butong. Sebenarnya serangan itu menjadi pukulan telak di dada Butong, tetapi Dahu merubahnya menjadi sentilan. Butong memandang Dahu penuh kekaguman. Sukar dipercaya Dahu dapat melancarkan pukulan telak pada dadanya kurang dari 60 jurus, padahal. Kepandainya pada waktu itu sudah dapat dikatakan sudah mencapai tingkat seorang ahli. Ia harus menggunakan sedikit lima tahun untuk menguasai Yang Yang Sinshuangkuan. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah selama ini ia kurang menggembeleng diri karena sibuk membantu urusan pamannya dari mukanya, jelas sekali bahwa Butong merasa sangat kecewa terhadap kepandainya sendiri. Saudara Butong, maafkan aku. Bukan maksudku merendahkan kepandainmu, namun kita dikejar waktu, sebelum matahari terbenam kita harus dapat kepastian siapa yang bersedia menolong Kaisar, dan tentu saja harus berhadapan dengan kedua datuk sesat yang terkenal kejam dan berilmu sukar dilawan. Dalam pertempuran sebenarnya, terus terang, aku harus menggunakan ratusan jurus untuk dapat menandingimu. Namun malam ini, aku hanya menang siasat saja. Butong sangat terhibur dengan keterangan Dahu yang rendah hati itu. Ia tahu Dahu mencoba untuk membesarkan hatinya. Walaupun demikian dia tidak lagi merasa kepandainya tiada guna. Sikap Dahu membuat ia betul-betul takluk, sehingga berjanji pada diri sendiri akan berlatih dan banyak belajar untuk memperdalam kepandainya. Aku betul-betul puas menyaksikan pibu antara Butong dan si Diksiong, saudara si, hebat, benar-benar hebat. Puas hatiku, puas hatiku, ha, ha, ha. Tetapi kepuasan hatiku akan berlipat kali ganda apabila Zeng Sio Diksiong, saudara muda Zeng, juga bersedia memberi pelajaran kepada putriku yang bengal itu. Ayo, orang muda, buatlah mataku melek, buatlah hatiku besar untuk maju menyelamatkan negara dari malapetaka. Kata Gan Goan Sui penuh semangat berapi-api. Jing Ti, ayolah kita main-main. Gunakan ilmu yang kau pakai merobohkan serdadu-serdadu palsu kemarin ajak Juen Ai tanpa sungkan-sungkan lagi. Yang Jing dengan kalem berjalan mendekati Juen Ai tanpa menggerakan ginkang. Gan Cici, mohon tidak tertawa melihat kepandaianku yang cetek ini. Ayo Cici, aku sudah siap. Juen Ai tahu bahwa Yang Jing adalah seorang remaja yang aneh, jauh berbeda dengan anak-anak remaja sebayanya. Dari sorot matanya, Juen Ai merasakan adanya kekuatan yang bisa meruntuhkan perasaan orang lain, terutama apabila orang itu marah. Suatu sorot metu yang bersinar lembut namun membuat orang lain tunduk. Juen Ai adalah murid dari Lu Liang Sinshuang juga. Kepandainya terutama ilmu pedangnya tidak bisa dipandang remeh, karena memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Lu Liang Sinshuang menggemleng gadis ini dengan ilmu pedang istimewa yang disebut Hong Mok Wan, pedang pelangi. Dengan ilmu pedang ini, Lu Liang Sinshuang pernah dibuat pontang-panting oleh Lan Hoa Sini yang pertapa wanita sahabatnya. Setelah bertanding hampir tiga hari dengan pertapa wanita sakti itu, Lu Liang Sinshuang dan pertapa itu saling bertukar ilmu. Ilmu inilah yang diajarkan kepada Gan Juwen Ai. Sebuah ilmu pedang yang indah dan lihai sekali. Gadis ini tidak memiliki kesempatan menggunakannya pada waktu bertempur dengan kswejia Kiong Mo, karena ia dibuat terkejut dan tidak menyangka musuhnya begitu lihai ilmu silatnya, dan karena terburu nafsu ia sudah terkurung lebih dulu. Juwen Ai tidak sungkan-sungkan lagi, ia segera mainkan Hong Mok Wan, jaga serangan Kujing Di, sing ia mencabut pedang yang mengeluarkan sinar kekuning-kuningan, luar biasa indahnya. Wow, kiam hoat yang bagus dan luar biasa seru yang jing setulusnya, dan segera ia mainkan shensih lu, jalan batu dan tulang, ciptaan seniwati sakti Zhao Ming Chang di jaman dinasti Qin. Suatu ilmu langkah ajaib yang dasar ilmu sendebu futuidang yang atau langkah dewa mendorong samudera. Kemana pun pedang Juwen Ai bergerak, di situ pula tubuh yang jing berada. Seolah-olah, ia telah menyatu dengan perubahan dan gerak yang ada di sekitarnya. Semakin cepat Juwen Ai menggerakkan pedangnya, semakin cepat pula tubuh yang jing mengikutinya. Ilmu ciptaan Zhao Ming Chang ini membuat tubuh yang jing berada dalam titik harmoni yang wajar dan menyatu dengan perubahan lima unsur di sekitarnya. Menyatu dan harmoni dengan gerakan di sekitarnya. Luar biasa dan ajaib. Bagi matu biasa, seolah-olah yang jing berjalan biasa dan senaknya, namun bagi matu seorang ahli, kecepatan dan kekuatan gerakan yang jing tidak bisa diukur. Gan Cici, kaki kiri dan gerakan pedangmu yang membentuk Hong Mo Fentian, pedang pelangi mengacau. Angkasa, perlu diarahkan ke pusat kelemahan lawan, salurkan tenaga Sinkang ke seantro lengan bagian atas, kemudian dorong lurus ke depan kata yang jing. Juwan Ai sangat tercengang-cengang mendengar apa yang dikatakan yang jing. Jing Ti, bagaimana engkau bisa tahu Hong Mo Kuan yang jing tidak menjawab? Aimei, jangan ragu-ragu, ikutilah apa yang dikatakan jing Ti seru dehu, tiba-tiba. Juwan Ai tersenyum, dia memanggilku, Aimei, betapa bahagianya, katanya dalam hati, dan mukanya berubah merah sekali. Sungguh pun begitu, Juwan Ai mulai mengikuti apa yang dikatakan yang jing. Kini ia merasakan jurus 18 yang disebutkan oleh yang jing tadi berubah menjadi lebih hebat dan disertai tenaga Sinkang yang terarah dengan baik. Sambil terus melayani Juwan Ai dengan Shin Sih Lu, yang jing terus menerus menunjukkan kelemahan Hong Mo Kuan yang dimainkan Juwan Ai, kemudian menyempurnakannya. Diam-diam Juwan Ai yang terheran-heran itu menjadi girang sekali, karena kini matanya terbuka, betapa bagus dan lihainya Hong Mo Kuan setelah mengikuti apa yang dikatakan yang jing. Gan Cici, penyaluran tenaga ying ke arah pedang pada jurus Hong Mo Bawu, pedang pelangi merobek halimun, membuat daya serangnya lemah sendiri, seharusnya Cici menyalurkan tenaga ying ke tangan kiri, sedangkan pedang di tangan kanan digerakan dengan tenaga ying. Tatkala Juwan Ai mengulangi Hong Mo Bawu menurut petunjuk yang jing, semua yang hadir di situ merasakan desakan hawa panas membara bergulung-gulung keluar dari pedang yang digerakan oleh Juwan Ai dengan kecepatan yang luar biasa, sedangkan tangan kirinya membagi-bagi pukulan dingin ke arah yang jing, begitu silih berganti. Butong sampai melongo melihat pemandangan ini. Sedangkan Jendral Gan sampai berdiri di kursinya. Dia berguman, ajaib, sungguh ajaib, siapakah pemuda remaja ini? Gerakan silatnya begitu sederhana, tetapi tidak bisa ditembus oleh mata pedang Juwan Ai yang kini menjadi menderu-deru, dan tidak jarang mencicit-cicit seperti tikus tercepit. Aimei mundurlah, biar kini giliranku, kata Butong, tanpa menunggu jawaban ia pun kini menyerang yang jing dengan ying yang Sinshuang Kuan dengan seantara kemampuannya. Sinshuang Kui Wachau, elang sakti mengobrak abrik sarangnya, terimalah jingti. Seru Butong. Serangan ini terarah ke seluruh penjuru metu angin. Kedua kaki dan tangan meluncur susul-menyusul membentuk cakar yang lihai sekali. Lihai sekali tong tako tubuh yang jing berputar-putar searah dengan gerak ilmu Sinshuang Kui Wachau, yang membuat metu Butong menjadi pusing. Tubuh yang jing seolah telah berubah menjadi semacam kapas yang mengapung di udara dan bergerak sesuai dengan gerakan di sekitarnya. Tong tako, siku kiri perlu ditekuk sejajar dengan leher, sehingga singkang yang bergerak dari tiantan tidak terhalang. Bebaskan singkangmu ke arah kedua tangan dan kaki, jangan dikekang. Semakin dikekang semakin terbatas gerakan dan tenagamu. Iiha, dari mana kau tahu ilmu ying yang Sinshuang Kuan. Petunjukmu sama persisi dengan yang dikatakan suhuku, tetapi aku tetap tidak mengerti. Sinshuang Kui Wachau tanda seru tiba-tiba yang jing berseru dan girislah hati Butong ketika melihat Sinshuang Kui Wachau dimainkan oleh yang jing begitu luar biasa. Ia merasakan gempuran tenaga Sinshuang meransek ke segala arah. Siku kirinya ditekuk sejajar dengan leher, sedangkan tangan kanannya terlentang ke samping seperti Raja Wali yang mengepak sayapnya. Luar biasa daya serang dari ilmu ini ketika dipakai oleh yang jing. Oh Tuhan, kini terbukalah mataku, kini aku mengerti apa yang dimaksud oleh suhu, kata Butong Liri. Tidak terasa, hampir tiga jam lamanya, Butong menguras seluruh ilmunya. Demikian juga yang jing selalu memperbaiki di sana-sini, dan kadang-kadang memberi contoh-contoh. Sinshuang Kuo Luksie, elang sakti membuka jalan darah, inilah jurus terakhir dari Ying Yang Sinshuang. Jurus yang mengangkat nama Lu Liang Sinshuang di dunia persilatan. Dengan jurus ini pada akhirnya kekalahannya bisa diubah menjadi seri pada waktu. Pertapa sakti ini Pibu melawan Lan Hoa Siniang. Ilmu yang hebat sekali Tong takut anda seru-seru yang jing. Sampai di sini yang jing hanya melayani Butong tanpa memberi komentar terhadap jurus ini. Matanya dengan teliti melihat seluruh gerakan Sinshuang Kuo Kuxie tanpa berkedip, sedangkan tubuhnya selalu bergerak harmoni dengan gerakan ilmu itu sendiri. Dengan Chen Sih Lu, Jalan Batu dan Tulang, ciptaan seniwati sakti Zhao Ming Chong ini, yang jing seperti seorang seniman kungfu yang bisa menggambar, mengukir, dan membentuk kungfu yang dilayani oleh Chen Sih Lu. Jing Ti, terima kasih, kata Butong sampai melompat. Butong melangkah perlahan mendekati yang jing. Jing Ti, adakah petunjuk untuk jurus terakhir yang kumainkan tadi yang jing menarik nafas panjang, seperti seorang kakek yang sudah tua sekali. Wajahnya nampak tidak gembira. Tong tako, aku, aku, ia tidak melanjutkan kata-katanya. Butong jadi terheran-heran dan perasaannya menjadi sangat tidak enak. Ia melihat metu yang jing memancarkan kekhawatiran. Jing Ti, Demi Tian, katakanlah apa yang kau lihat dari Sin Suang Kuo Lu Xie, tetapi yang jing hanya menghela nafas panjang, dandam dengan wajah yang tidak gembira. one juga menyebabkan kuma. Terima kasih. Terima kasih.